Panitia pemungutan suara yang berada di TPS 45 Kelurahan Kebun Pala, Jakarta Timur juga mengenakan seragam anak sekolah dasar lengkap dengan dasi dan topi serta tas. Para petugas ini terlihat ramah saat menyambut warga yang akan melakukan pencoblosan untuk pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pemandangan berbeda terlihat di tempat pemungutan suara di TPS 45 Kelurahan Kebun Pala, Jakarta Timur. Para petugas TPS ini seluruhnya menggunakan seragam sekolah dasar. Para petugas TPS yang menggunakan seragam ini selain terlihat unik dan menarik, Panitia sengaja memilih seragam SD karena bertemakan merah putih. Selain itu menggunakan seragam ini agar menarik warga untuk mendatangi TPS. Untuk di TPS 45 Kebun Pala, Makassar, Jakarta Timur sendiri, lebih dari 400 pemilih yang terdiri dari pemilih tetap dan pemilih pemula.